Pemirsa 385 WNI berhasil dievakuasi dari situasi perang di Sudan. 385 WNI yang ikut dievakuasi diantaranya merupakan para kader Muhammadiyah yang sedang menimba ilmu di Sudan. Warga negara Indonesia penyintas konflik di Sudan sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Mereka harus ditampung sementara di Asrama Haji Pondogede untuk dilakukan pendataan dan cek kesehatan. Dalam kesempatan ini, Muhammadiyah dengan sigap membentuk tim Satgas Pemimpinan Pusat Muhammadiyah untuk Sudan yang langsung mengarahkan para relawan dari tim medis, baik MDMC, Lajismu, dan beberapa rumah sakit Muhammadiyah di Jakarta. Pada evakuasi gelombang pertama, sebanyak 385 WNI yang terkena dampak konflik militer Sudan telah tiba di Jakarta. Anggota Satgas Pemimpinan Pusat Muhammadiyah untuk Sudan, Yuli Mumpuni, mengatakan jumlah kader Muhammadiyah di Sudan yang berjumlah 77 pria dan 52 wanita. Di mana diantaranya 52 wanita sudah tiba di Jakarta, sementara untuk pria masih ada di Port of Sudan untuk diberangkatkan melalui jeda. Menurut Yuli, Muhammadiyah dengan membuat tim Satgas untuk Sudan, berkomitmen untuk membantu dan memfasilitasi para warga Muhammadiyah, khususnya para pelajar Muhammadiyah yang ada di Sudan. Begini, terima kasih ya TVMU. Saya senang sekali bahwa ini perlu untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang kemungkinan punya banyak keluarga yang sedang bersekolah ke Sudan. Dari data yang kita peroleh dari Mas Rifan Aan, Ketua PCMU yang ada di Sudan, dan Mbak Nada, PCIA yang ada di Sudan, jumlah student kita 77 pria dan 52 wanita. Alhamdulillah, yang 52 wanita semua sudah berada di jedah, dan bahkan sebagian sekarang sudah ikut dalam kloter pertama yang masuk ke Jakarta hari ini, masuk ke Asrama Haji. Sementara untuk yang pria, 77 pria, masih ada sekitar 8 atau 10 anak kita, termasuk Mas Aan Rifan, Ketua PCIM Sudan, masih berada di Port of Sudan. Insya Allah, hari ini akan berangkat ke jedah, ada dua kemungkinan, bisa pakai pesawat atau bisa pakai kapal laut. Kita tahu bahwa tim Satgas PP Muhammadiyah sudah dibentuk oleh PP Muhammadiyah untuk merespons kebutuhan perhatian khusus kita kepada adik-adik kita yang sedang bersekolah di Sudan tersebut. Dan alhamdulillah, koordinasi dengan KBRI di Kartum, maupun KJRI kita di Jedah dan KBRI kita di Riat, itu sangat lancar, sehingga terlihat dari apa? Misalnya, pada saat pertama kali kloter berangkat, itu ada 850 dari Kartum, semuanya bisa masuk ke kapal laut yang kapasitasnya 2 ribu. Berarti warga kita sudah banyak sekali. Dan itu adalah karena kebaikan pemerintah Saudi. Kemudian yang kedua, bisa naik pesawat juga dari Kartum ke Sudan. Ada 110, jadi itu sudah luar biasa. Prinsip kalau menurut Pak Nelon secepatnya. Oleh karena itu, Pak Zenal kemarin sudah membuat list ya, siapa yang pulang ke Aceh, siapa yang masuknya ke luar Jawa, siapa yang ada di Jawa. Yang ada di Jawa, kita sedang membahas kemungkinan mendapatkan dukungan dari universitas-universitas kita meminjamkan bis kampus, membawa mereka. Sebab dari Kementerian Sosial atau Kementerian Perhubungan Darat tidak ada komitmen untuk mengantar sampai ke rumah. Jadi itu tanggung jawab. Insya Allah lah, kita bisa lah. Insya Allah. Untuk kader-kader yang lain, terutama kepada keluarga, yang menyaksikan TV-mu, percayalah bahwa kita dari PP Muhammadiyah dalam kontak komunikasi yang tidak berhenti dengan teman-teman baik yang masih di Sudan maupun yang sudah ada di Jeddah. Jadi percayalah bahwa PP Muhammadiyah memikirkan semuanya dan kepada teman-teman, nggak usah panik, sabar, tawakal, Insya Allah kita akan menyelesaikan dengan baik. Persaudaraan pasti. Untuk menjamin kebutuhan untuk keperluan pangan, Muhammadiyah melalui lajismo ikut membantu mulai dari psikososial, kesehatan hingga kebutuhan lainnya. Ini kita dengan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuli, Muhammadiyah berkontribusi dengan kesehatan antigen. Terus di sini juga ada psikososial untuk anak-anak dan ibu. Ada Mbak Elisa nih psikiater kita gitu ya. Dan Insya Allah komitmen Muhammadiyah tadi sudah disampaikan juga akan memulangkan. Insya Allah akan memulangkan ke, akan kita sampai ke kampung halaman masing-masing dan untuk pendidikannya kita sudah koordinasi dengan dikti. Dan ya Insya Allah lajismu akan mensupport dari berbagai ini ya, lini pendidikan, kesehatan, dan lain-lain seperti itu. Rencananya, menurut Kementerian Luar Negeri RI, pemulangan evakuasi WNI dari Sudan ke Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Pemulangan periode kedua akan dilakukan pada 29 April, tiba di Indonesia pada 30 April, dan pemulangan tahap ketiga yang akan menutup seluruh proses evakuasi akan dilakukan pada 30 April dengan menggunakan pesawat Angkatan Udara Indonesia. Pohar Ariski, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.